Sabilu ddumu'i, sabilu murih, tada adaya sahih kaita starih Dari Allah juga ada perintah Ingatlah Tuhanmu dalam kalbumu, dalam jiwamu Jadi manusia diharuskan kalbunya tidak boleh lupa kepada Allah Dari Allah dilimpahkan kepada Melakjibri Jadi Allah memerintahkan manusia tidak boleh lupa kepada Allah Kapan ya Allah kami harus ingat kepadamu Selama kamu hidup Kereh es kerbentaknya itu menang pohon Lipuhnya Atau abad kusti, mumpadaknya mumpir Bentak, abdi kudu Ingat, aikir syareku ma ingat Ternyata Ayo, bisa atau menjawab Tanyakan untuk menjawab Lagi-lagi syukur Dalam mesehatnya Bayangkan Kalau tidak ketemu ilmunya Ayat lain mengatakan Ayat lain mengatakan Kamu tidak boleh seperti orang yang lupa Tidak boleh lupa sedetik pun kepada Allah Sedangkan Kereh es sebarajam Melanggar aturan Maka obatnya adalah Sebelum tidur Kamu terus berdikir Maka tidurnya pun Dinilai dikir Terus berdikir Bersambung Terus berjalan Di akhirat Terus berjalan Tidak 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 tundukkan kepala kesebelah kiri tundukkan kepala kesebelah kiri walaupun yang sudah kalau sudah ditalkan sekarang talking lagi jangan disebut ngecasah kurang enak walaupun benar nurun ala nur gitu nah cahaya di atas cahaya sudah punya cahaya ditambah lagi cahayanya saya yang mengistilahkan itu berita mengecaswai nyebutnya pejamkan mata sepenuhnya rapatkan bibir lipatkan lidah ke atas sedikit rapatkan gigi tundukkan kepala kesebelah kiri rapatkan dagu kedana sebelah kiri bidik dua jari dibawah susu kiri bukan porno yang dimaksud adalah jantung jantung berdenyut tiada henti selama hidup sekali denyut jantung itu harganya miliaran kalau anda bisa membuat jantung ada berdenyut kenapa mati kenapa orang yang kamu cintai mati kenapa orang yang kamu sayangi mati karena kita tidak bisa membuat denyut jantung jadi denyut jantung miliaran harganya gunakanlah ibadah kepada Allah dengan cara mengingat Allah kudus sholat salilana ribu macam Quran salilana ribu dikir jahar terus-menerus repot juga kita perlu komunikasi dengan orang perlu dagang perlu tani perlu urus jabatan dan lain-lain ada ilmunya ya ini Allah di jantung Allah 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 jantungnya gitu benyut jantung bukan hanya segelas dipompa oleh angin tapi terkait dengan putaran bintang satu orang manusia terkait dengan seribu juta bintang satu miliar bintang yang berputar ke kiri terus tak jantung mainan di belah kencah lup 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 yang bintang kecil bintang besar dilihat dari jauh kelihatannya kecil mahluk Allah mesin Allah untuk hidup manusia bisa ngomong bisa bentar bisa mendengar bisa bicara bisa bergerak itu terkait dengan mesin bintang-bintang Allah 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 semua planet bergeser ke kiri tidak ada yang ke kanan sama dengan manusia lahir dari perut ibu dia spiral ke kiri sama dengan orang Tua sekarang di Mekah sedang tawap berputar ke kiri namun orang bareng wilayah kiri orang di OSI sama dengan kita ikut tawap di sana Allahu Allah secara prinsip lain berarti itu kudungi lo tau apa di itu oke namun ayat duitnya Allahu Allah Allahu Allah apa manfaatnya fikir antara lain saat ini manusia di dunia sedang stress sedang tegang bahkan depresi di Amerika banyak orang yang menjatuhkan diri dari jembatan tinggi untuk bunuh diri padahal mereka sarjana di Jepang di mana-mana di Indonesia termasuk ada apa orang setegang ini karena berat menghadapi kehidupan ada orang bakar diri ada orang gantung diri karena berat menghadapi kehidupan jangankan untuk kepentingan menyekolahkan anak ke tingkat tinggi untuk makan aja sulit pagi sore bingung besok makan apa besok makan atau tidak bagaimana biaya anak sekolah bagaimana perumahan bagaimana kendaraan pertanyaan lompok di otak Allah sudah memberikan jalan syukuri yang ada silakan berupaya mencari yang belum ada tapi syukuri yang ada banyak orang menggerutuh karena merasa belum punya uang banyak rumah bagus mobil mewah tanah luas pangkat tinggi padahal mata dengan melihatnya berapa miliar harganya telinga dengan mendengarnya hidung dengan pencium menyalidah dengan rasanya Allah 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 yang malain kesenian ucuk yang hakikat baga yuma ilmu musasalah lain kegiatan renungan suci kos di Pramuka sekadar lelewehan lain saya tidak merendahkan saya orang Pramuka Pak tapi ini hakikat yang dilakukan oleh Rasulullah kepada para sahabat di bawah waziki Allah 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 anda sedang kontek berkomunikasi dengan Allah terima kasih ya Allah saya diberi mata berapa miliar harganya Ya Rabbi mata dengan melihatnya hidung dengan penciumannya lidah dengan dasarnya matahari menyinari setiap hari berapa miliar kalau kita menyewanya lampu segede gitu yang disebutkan siang bukan tidak ada matahari terhalang oleh bumi karena buminya berputar kalau kita panas terus kita bisa meleleh dingin terus kita bisa beku kertu diatur oleh Allah di putar ku Allah ya bumi muter ku Allah ucuk wanhar iza tajalla dipakai sumpah malam dan siang dipakai sumpah punah dipakai sumpah sama pun bisa menaik bisa siatunya harganya berang dipakai terocerak putih dipakai terbeling Allah 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 terima kasih ya Allah sering-sering mengungkap nikmat dari Allah kepada Allah wa amma binimati Rabbi kap hadis wa ngerasakan bager saya merasakan anda ketemu saya tahun 80 maka anda ketemu dengan mu'alim jajel mu'alim sangsara disukabu mida angsara henti suh baju hijjil suhat mandi jangankan menjabung orang ribuan seperti begini makan sendiri saja saya sulit umi harus menjadi pedagang bubur umi harus bikin besek untuk dijual saya cari makan maka saya mengamalkan ini dengan sholawat dengan Quran dengan zikir yang sudah diberikan oleh Allah dinuhunkan ke Allah maka tenanglah kita hilanglah tegang hilanglah stres yang muncul adalah senyum kita bekerja berangkat ke kebun atau menjadi pemulu atau menjadi tukang cuci atau menjadi kulim jadi apapun nikmati senyum karena kalau itu tidak dinikmati muncul serakah muncul serakah itulah yang menjadi korupsi yang menjadi mengambil barang orang curanmor dan lain sebagainya kalau anda mengatakan dia di atas sana jangan terlalu masuk dalam kalbu itu bahasa basi dia di atas sana artinya maksudnya Allah maha tinggi bukan Allah di atas depan belakang kanan kiri luar dalam kita dicakup oleh Allah Allah lebih dekat daripada otot leher kita sendiri Allah lebih dekat daripada mata kita sendiri anda mengatakan tidak begitu murtadlah anda lepas iman anda karena Allah sudah secara tekstual menyatakan bahwa manusia sangat dekat dengan Allah semua mahluk sangat dekat dengan Allah 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 maha pengasih maha penyayang Allah maha pengampun maha mengatakan bahwa dunia kita perlukan keperluannya tadi doakan bahwa Allah ini kosongan kita bisa silahkan minta doa sama orang lain sekedar doa tambahan orang lain juga mendoakan karena duit abring-abringan kalau ditetapkan ruguh mulih jimat mulih segala rupa saya tidak henti jangan tersinggung anda yang profisinya begitu, ikhlas-ikhlas Allahu Allah, Allahu Allah, azimat ada dalam ilmu Islam tapi menyampaikannya harus dengan keikhlasan kenapa azimah jadi kurang barokah, karena orang bikin azimahnya juga karena uat ayah kitabnya terus ngalah, tamat iya hala iya jala macam takwa hala, iya macam takwa mudak-mudak buah caw tangkal nanti diurus hasilnya cacauan urus tangkal caw buah mabilih sorangan urus terus takwa kiai haji wahid hasim sebagai salah seorang penyusun Pancasila dan undang-undang selanjutnya 45 menentukan, menetapkan bahwa pertama adalah ketuhanan yang maha esa menjelama ngarti kabeh kududang ngabring ke ahli terekat bagul yang jadi insan Pancasilais tapi ngejauhan ahli ruhaniya ngejauhan ahli ketuhanan yang nerek di mana dan kudumulah kusorangan ulah diwalah ba'tur hiru Allah 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 kulu napsin za'i kutul ma'umud malah hijra'il akan datang mencabut nyawa kita silahkan ya Allah siang ataupun malam masih muda atau sum sudah tua sedang miskin atau nanti sudah kaya silahkan ya Allah kami tidak akan mempertahankannya karena ini milikmu, hakmu adapun kami memohon panjang umur itu karena diperintahkan berdoa yang kami pikirkan bukan soal kapan kami mati yang kami pikirkan ruh keluar dari badan akan bergabung dengan siapa kami takut ruh kami digabungkan dengan Fir'aun ruh kami digabungkan dengan Namrud ruh kami digabungkan dengan Abu Jahal Abu Lahab kami ingin bersama kekasihmu Rasulullah Sayyidina Muhammad dan kami tahu bagaimanapun kami ingin bergabung dengan beliau tapi kami disini waktu hidup tidak mau bergabung dengan ajaran beliau maka kami tidak akan bergabung dengan beliau kami ingin mampu berjuang untuk menjadi manusia yang itibat mengikuti jejak beliau Allah Allah Alhamdulillah Rabbil Alamin Al-Fatihah Amin Ya Rabbil Al-Fatihah mau bertanya bukan untuk sombong ayah manmat kita hidup jadi capek ketika kita hanya merengek merintih menghadapi kehidupan capek dengan zikir Allah bidhikrillahi tatmainu selamat menikmati selamat menikmati